Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan Bu Handri di pelajaran tema kelas 4 nah kali ini kita akan belajar tematik kelas 4 tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku nah sebelum kita belajar marilah kita berdoa supaya orang tua kita semuanya diberikan kesehatan kita semua juga diberikan kesehatan kemudian bapak ibu guru diberikan kesehatan para pejuang-pejuang yang telah terdahulu, mendahuli kita semoga ditempatkan di surya ya Allah ilahat radim Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمْ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّي زِدَنِي عِلْمًا وَرُزُقَنِي فَهْمًا أَمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Nah, sebelum belajar kita sempatkan untuk selalu membaca bismillah ya بسم الله الرحمن الرحيم Nah, muatan pelajaran hari ini adalah IPA menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kemudian SPTP mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi dua muatan ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya ya, siapa yang mengajar tema lalu tentang gaya? ya, tentu Bu Mega kan ya sudah, masih ingat kan ya kalian juga sudah mempraktekannya, bukan? pasti sudah bisa materi ini Bu Handri hanya sedikit mengulang saja nah materi gaya dulu ya kita hanya mengulang nah, ini ada Mas Hamid nih mendorong dan menarik gerobak itu pakai gaya apa nak? masih ingat kan? pakai gaya otot tuh, ada Masnya juga tuh nah, lanjut ke pengertiannya gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat atau tidak dapat mempengaruhi perubahan gerak atau bentuk benda nah dan macam-macamnya gaya ada berikut gaya yang pertama yaitu biaya gesek gaya yang biaya gesek itu adalah gaya yang ditumbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ibu atau ayah ya gitu mengasah pisau kemudian mengamplas terus ketika sampean bersepeda mengerem nah itu terjadi gesekan antara rem dengan ban akhirnya kalian bisa berhenti kemudian ada gaya magnet nah, gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam benda yang dapat ditarik disebut benda magnetik dan sebaliknya benda yang tidak dapat ditarik disebut benda non-magnetik contohnya, pasir akan menempel pada magnet yang didekatkan hiasan kulkas yang terbuat dari magnet akan menempel di pintu kulkas sudah ada kan ya waktu itu yang mengumpulkan yang praktek menempelkan hiasan yang terbuat dari magnet kemudian ditembelkan di pintu kulkas nah kemudian yang selanjutnya yaitu gaya pegas gaya pegas identik dengan benda yang bersifat elastis atau melar gitu loh jadi, gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis misalnya karet gelang yang ditarik tanah yang dilepaskan dari busur dan lain-lain ini ada contoh mas Fadil menarik karet gelang ini juga ada mas Zaki menarik karet gelang juga nah gaya listrik gaya ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik contohnya serpihan kertas akan menempel ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris yang telah digosokkan pada wall atau bisa juga penggaris digosokkan ke rambut nah ini ada mas Zidni mas Zidni memotongin kertas yang nantinya akan ditarik oleh penggarisnya nah ini yang kedua dia menggosokkan penggaris ke kepala atau ke rambutnya nah ketika penggaris plastik sudah digosokkan ke rambut kemudian nah dekatkan pada kertasnya selanjutnya kertas akan naik ke penggaris tersebut yang selanjutnya yaitu gaya otot gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan contohnya menendang bola, membawa air dalam ember, tarik tambang, dan lain-lain contohnya seperti ini nah ini ada mbak siapa coba masih ingat kan teman kalian mendorong adiknya, mendorong sepeda adiknya kemudian ini membawa ember kemudian ini menendang bola mas siapa ya coba mas tebak nih terus melempar dia melempar pakai otot jadi pakai kekuatan otot gitu selanjutnya gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik pada partikel yang memiliki masa di alam semesta contohnya benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh lagi ke tanah buah yang sudah matang misalnya atau yang sudah busuk bisa jatuh dari pohonnya gitu contoh ya kita lihat ini ada adik algifari ini melempar bola nih coba ya kita lihat ke bawah gak ya jatuhnya tuh ke bawah kan ya gak ada tidak ada benda yang sudah dilempar tuh tuh kita ulang nah ke bawah juga kan iya ke bawah ya sudah dilempar itu dilempar ke atas pasti akan ke bawah gitu lanjut pengaruh gaya terhadap benda diam kursi yang diam akan bergerak ketika ditarik bola yang diam akan bergerak jika ditendang tarikan dan tendangan tersebut merupakan bentuk gaya gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan dapat mengubah posisi benda nah ya kan kalian sudah praktek kan ya menggeser kursi nah itu bergerak dia kalian gerakan kan kursi benda diam apa benda bergerak tentu saja benda diam nah kursi yang sudah kalian gerakan pasti akan berubah posisi gitu kemudian pengaruh gaya terhadap benda benda gerak terhadap benda gerak pengaruh gaya terhadap benda gerak ketika mejanya didorong oleh kalian sendiri pasti akan terasa berat gaya yang diberikan hanya membuat meja bergerak lamban lain halnya ketika kalian dibantu teman meja akan terasa ringan dan gerakannya pun makin cepat kan ya nah hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerakan benda besarnya gaya besarnya gaya yang dimiliki sumber gaya tidak sama misalnya besar gaya yang diberikan kuda berbeda dengan besar gaya yang diberikan sapi begitu pun manusia gaya yang dihasilkan setiap orang mungkin berbeda-beda ya selanjutnya gaya mempengaruhi bentuk benda setelah balon ditiup memiliki bentuk bulat namun ketika balon ditarik nah balon memanjang gaya yang berupa tarikan tersebut telah mengubah bentuk bulat dari bulat menjadi lonjong begitu pula ketika balon ditekan gaya berupa dorongan menyebabkan balon yang bulat menjadi pipi yang selanjutnya ini adalah karya tiga dimensi yaitu pelajaran SBTP kalian sudah mendapatkan materi ini benda tiga dimensi itu apa nah benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang lebar serta memiliki volume disini Bu Andri coba kan pakai plastisin tapi bikin sendiri nih Bu Andri nah nih lihat ini karya dari plastisin jadi karya tiga dimensi ini akhirnya membuat gaya mempengaruhi bentuk benda gitu nah gaya apa yang mempengaruhi benda ini tentunya gaya otot ya enggak sih nah tangan kita bergerak nah bergerak tentu menggerakkan otot nah ini jadi ini ada karya tiga dimensi coba Bu Andri contohkan seperti gambar yang di atas itu adalah seperti ini nah Bu Andri ada bikin sendiri tepung itu ya dikasih berapa warna nah ada warna coklat warna pink sama warna putih ya sudah tuh Bu Andri sudah bikin nah kita bikin bulatan satu nah kita bikin bulatan satu kemudian kita bikin bulatan kedua nah kita buat bulatan yang kedua kalau sudah bulatan pertama ditempel ke bulatan kedua tadi nah selanjutnya kita buat shellnya shell dari itu tadi boneka salju ya kita abis ini kita buat shell dari boneka salju nah shell boneka saljunya warna pink kita buat memanjang nah nah seperti itu manjang kalau sudah kita kalungkan di lehernya oke yang manis kalian boleh kalian boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja ini Bu Andri gunakan juga bahan-bahan yang ada di rumah dari tepung saja sama pewarna nah seperti itu nah seperti itu kemudian siapkan yang untuk topinya untuk topinya bentuk rojut kemudian ditempel di atas kepala ya kalau sudah ditempel di atas kepala selanjutnya bikin mata ya matanya dua warna coklat ini coklat soalnya Bu Andri adanya cuma pewarna mokah nggak apa-apa ya yang penting kita gunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja nah itu dua mata terus sudah kita tempelkan nah duanya matanya bisa sekali ya tadi Bu Andri bikin matanya iya kalian pasti akan membuatnya lebih keren lagi lebih bagus lagi dari Bu Andri ya tadi Bu Andri cepat-cepat iya lagi kemudian hidungnya tempelkan di hidungnya oke oh sudah terima kasih oh oh iya karena videonya sampai sini aja tapi kalian tau kan tempatnya hidung ini di sini dikasih hidung ya tadi Bu Andri kok sampai sini aja videonya ya maaf ya bisa kan ya buat seperti ini nggak susah kan ya pakai bahan-bahan yang ada di rumah saja terima kasih pembelajaran kali ini semoga bermanfaat kita akhiri dengan membaca doa ke para tur majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih walhamdulillah hi robbil amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kakak-kakak semuanya sehat selalu